Ya Shalom saudara-saudara, kita hari ini adalah hari Jumat, jangan lupa esok hari ibadah online jam 7 sudah start dan akan di open selama satu minggu, terus biasanya kita take down ya saudara ya, kita buat jadi private supaya saudara tidak lupa, artinya memang kita harus konsisten orang yang tak ikut ibadah shalom online dia harus ikut, kalau dia tunggu deh next week, kalau yang itu kita private supaya ada ketertiban juga saudara nah yang kedua adalah ibadah on-site, diana batik, tetap running 3 kali ibadah, terus kemudian dipik 2 kali ibadah oke sebelum kita merenungkan ulangan pasal 1 ayat 34 sampai dengan ayat 40, mari kita berdoa ya firmanmu kudus dan firmanmu yang memberikan kami pengertian, hamba dikuduskan kami semua dikuduskan dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa ucap syukur, haleluya, amin saudara tentang riwayat hukuman atas Israel, saya akan bacakan ya, ayat 34 ketika Tuhan mendengar gerutumu itu ia menjadi murka dan bersumpah tidak seorang pun dari antara orang-orang ini, angkatan jahat ini akan melihat negeri yang baik yang dengan sumpah kujanjikan untuk memberikannya kepada nenek moyangmu kecuali Kaleb bin Fenu iya pun, dialah yang akan melihat negeri itu dan kepadanya dan kepada anak-anaknya akan kuberikan negeri yang diinjaknya itu karena dengan sepenuh hati ia mengikuti Tuhan ini diingat aja, ini riwayat sih jadi peristiwa kan sudah kita baca kemarin-kemarin ya saudara bahwa generasi, satu generasi hilang semua karena mereka gak taat mereka banyak ngeluh, yaudah gue kasih di padang gunung lebih lama waktunya ya masukkan Kaleb ya kan, Yosua Kaleb masuk ya jadi bilang Kaleb bin Nunini bin Yefune ini sebagai satu riwayat saja sih hukuman astas Israel karena kenapa kamu masih ingat gak kalimatnya itu kan generasi mati semua yang saya izinkan Kaleb sama Yosua untuk masuk karena tanah yang diinjak pasti akan kuberikan nah kita mulai belajar dari sejarah gini saudara yang kita ada di generasi kedua generasi satu kita udah meninggal udah gak ada gitu, udah dipanggil Tuhan ya kita bisa lihat cara hidup mereka seperti apa jadi cara hidup mereka seperti apa yang negatif kita gak usah tiru yang positif kita tiru dari situ kan kita bisa lihat teropong oh kita bisa lihat lensa kan oh ternyata yang kayak gini gak boleh nih Tuhan tuh kenapa buat orang tua saya susah karena dulu dia nyemba patung, nyemba berhala segala macem saya tidak boleh nih begini dia selalu ikutin dengan aturan-aturan begini segala macem kita gak boleh nih buang nah sekarang kita ada di dalam area yang beda nah di dalam area kita yang beda ini kita udah tahu jangan ulang lagi seperti kesalahan orang tua kita kita harus ikuti inilah inilah fengsi ngomong apa begini itu itu agama yang lain boleh berpikir begitu kita gak bisa begitu mungkin bagi orang agama lain itu oke kita kan gak kita gak percaya kayak gitu-gitu saudara kita kan gak konyok saudara kita ya tahulah sadar saya baru ketemu dengan teman saya dulu dia sebelum bertobat aduh mau meeting sama orang harus lihat hari baik terus letakkan meja di kantornya harus gak ada pesan gak ada pesan lama-lama gue pikir gila gue capek banget dia punya buku saudara tentang pengertian-pengertian feiswisio segala macem gue buang gue kandaskan semua itu nah sekarang ketika dia udah berubah udah gak mau pusing taruh meja disitu gue duduk dan segalanya gue gak pusing orang kayak gitu berkati jalan terus kita harus ada di posisi itu supaya kita lihat riwayat hidup orang tua kita kenapa dia gini-gininya kita belajar jangan ulangi lagi terus berubah berubahnya berubah total dan ini ini itu ini itu udah capek hidup bersara tuh kita harus dengan titik Christ is enough Yes is itu cukup more than this lebih daripada cukup buat saya karena kenapa kita banyak belajar tentang hidup ini sebelum kita akhir ini kita berdoa terima kasih untuk firmanmu mengingatkan kami tentang peristiwa bangsa Israel di Mesir padang gurun banyak orang yang mati tidak punya kesempatan untuk menikmati tanda percancian hari ini kami belajar untuk melihat itu menjadi teropong hidup kami dalam nama Tuhan kristus kami berdoa ucap syukur haleluya amin tetap semangat jaga kesehatan yang paling penting berpikir positif God bless you all terima kasih terima kasih terima kasih